Terima termemori itu adalah ketika orang itu melakukannya langsung. Itu lebih ter-memori daripada kita di kelas hanya mendengarkan cerama saja. Harus membelajaran langsung. Kita akan belajar tentang apa ya? Misalnya ikan atau ginia peternakan. Kita langsung saja ke lapangan. Itu biasanya akan lebih ter-memori, teringat dalam memori kita. Baik, kemudian outdoor learning ini juga melatih beberapa keterampilan Bapak-Ibu. Misalnya komunikasinya, kerjasamanya, pengambilan keputusan, manajemen waktu, leadership juga. Nah, tentunya outdoor learningnya menjadi sesuatu yang memiliki kelebihannya. Karena rekreatif. Karena biasanya sambil kayak piknik seperti itu. Kemudian menyenangkan. Misalnya seperti ini Bapak-Ibu, saya berikan video lagi. Ini salah satu model joyful learning ya. Joyful learning yang kita bisa gunakan. Jadi nanti ketika kita mengadakan pembelajaran di luar kelas itu, ternyata kita bisa menggunakan beberapa mata pelajaran disatukan menjadi satu. Atau mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Misalnya seperti ini. Hai guys, jadi hari ini kita mau ke... Museum Lampung! Halo, ketemu lagi di kegiatan outing SMR Darwabangsa. Nah, kali ini kita berlokasi di Museum Lampung. Kita akan coba mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Museum Lampung. Apa aja kegiatannya? Mari kita lihat. Hari ini kita outing di Museum Lampung. Dan sekarang kita mau nonton film perjuangan di Museum Lampung. Kita tonton-tonton ya! Oke, di kegiatan outing kali ini, yang pertama anak-anak diminta untuk menonton sebuah film. Mereka diminta untuk mencari unsur intrinsik dari sebuah film yang barusan mereka tonton. Ini adalah Aksar Lampung. Jadi kita di pos kali ini, kita diminta untuk menerjemahkan Aksar Lampung ini menjadi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Lihat keseruannya. Kita jadi tetepan, tetep belajar juga. Jadi, mantep lah. Jadi kami dari kelompok satu, lagi ngerjain soal matematika. Sekarang kita bisa melihat contoh lava dari Gunung Krakatau. Ini contohnya. Lava adalah cairan magma pijar Krakatau yang meleleh dan membeku, serta memperluas daratan dari Gunung Krakatau. Dan ini adalah lava bomb atau peluru bebatuan Krakatau. Ketika pukul 1.30 pada tanggal 27 Agustus 1883, terjadi letusan Gunung Krakatau yang mengeluarkan isinya dan membakar flora, fauna, dan lingkungan sekitarnya dengan radius 300 km. Dengan kita mengadakan outdoor learning atau pembelajaran di luar kelas, ini sebenarnya kita bisa mengintegrasikan beberapa pembelajaran. Misalnya tadi itu kan bahasa Indonesia, unsur-unsur intrinsik. Kemudian tadi bahasa daerah, belajar tentang Aksara Lampung. Kemudian tadi juga tentang sejarah. Matematika juga ada, geografi ada. Jadi tidak berarti kemudian harus satu pelajaran gitu ya. Bisa diintegrasikan dengan beberapa pelajaran yang lain. Dan pasti itu akan menarik. Mereka pasti akan sering. Baik. Kemudian, Bapak Ibu, menemukan joyful learning. Mungkin keperguruan tinggi, bagaimana implementasinya diperguruan tinggi, ini hanya sekedar sebuah usulan atau bagaimana. Ini hanya sebuah ide-ide dari saya. Kalau joyful learning diperguruan tinggi, itu berarti nanti pembelajaran jangan seratus pesan di dalam kelas. Harus ada di luar kelas. Misalnya yang teknik mungkin berkunjung ke industri, atau mungkin yang bahasa kemana begitu ya, belajar bahasa Inggrisnya keluar. Dengan tempat-tempat pariwisata yang ada duanya, misalnya belajar bahasa asing. Jadi tidak 100% di kelas. Kemudian, kita juga bisa mengajak alumni-alumni kita. Alumni-alumni yang sukses. Itu kita undang. Apalagi pembelajaran itu kan sudah pembelajaran. Sekarang itu kan kita bisa menggunakan Zoom. Jadi yang jauh kita undang, tidak harus datang secara langsung, tapi kita bisa melalui virtual. Kita undang alumni-alumni yang sudah sukses. Ini sangat membantu, sangat memotivasi mahasiswa-mahasiswa itu mengikuti jejak kakak-kakak tingkatnya ya. Yang sukses di sini, sukses di sana. Jadi mereka itu senang. Mereka itu nanti belajar itu seolah-olah datang, nanti saya akan ketemu dengan kakak-kakak tingkat saya yang sukses, saya yang punya kontak person-nya, saya bisa tanya-tanya, atau mungkin nanti yang masih jumlo, bisa jadi dikait gitu ya. Nah, jadi konsep pembelajaran menyenangkan itu diberantikan misalnya mengajak alumni. Kemudian kita juga perlu mengundangkan media-media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Berbasis IT biasanya mereka senang. Dan kita juga harus menanamkan persepsi. Pembelajaran kita itu menyenangkan. Siswa atau mahasiswa datang itu nanti hanya untuk ketemu alumni, nanti akan bisa belajar dengan media-media yang menarik gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini salah satu usulan saja sih. Kemudian berikutnya adalah kita menggunakan icebreaking, Bapak Ibu. Jadi, yang saya sampaikan di awal tadi, biasanya setiap 30 menit itu kan istilahnya itu fokusnya sudah mulai menurun. Harus di-charge lagi misalnya. Nanti misalnya baterai sudah hampir habis di-charge lagi. Salah satunya bisa menggunakan icebreaking ini. Ya, icebreaking ini kan ice, es, dan break memecahkan es. Berarti memecahkan kebetulan yang sudah mulai ngantuk, tinggal 2 watt, kita bikin semangat lagi, kita charge lagi. Bentuk icebreaking ini sebenarnya macam-macam Bapak Ibu. Sesuai kreativitas Bapak Ibu, bisa hanya segera pindah-pindah korsi, ada teka-teki lucu. Tapi yang paling sering itu bisa menggunakan berbagai macam tepuk. Tepuk, bla-bla-bla gitu ya. Zilean juga boleh. Kemudian gerakan disetai lagu itu juga boleh. Itu salah satu wujud dari icebreaking. Nah, icebreaking ini kita gunakan misalnya untuk perkenalan. Ya, biar lebih gini. Menarik, icebreaking-nya kita gunakan untuk ketika mereka baru pertama kali ketemu perkenalan. Kemudian ketika mulai jenuh, kita kasih icebreaking. Untuk pemanasan sebelum pembelajaran juga bisa. Mengisi jeda waktu juga boleh. Pengantar sebelum materi juga bagus-bagus aja. Mengakratkan pesepat judik juga bagus-bagus aja. Oke, ini salah satu contohnya. Icebreaking yang kita bisa gunakan untuk pengenalan. Jadi, ketika mereka belum kenal, kita bisa menggunakan icebreaking. Memberikan sesuatu kesan yang pertama itu penting. Jadi, kesan pertama itu begitu menggoda. Ketika kita mengajar, berikan kesan yang pertama menyenangkan. Maka nanti kesan itu akan termemori. Misalnya, untuk pengenalan, kita bisa pakai icebreaking seperti ini. Terima kasih telah menonton. Ketika kita mengajar, kita bisa mengajar, kita bisa mengajar, kita bisa mengajar, kita bisa mengajar. Ya, itu adalah icebreaking yang Bapak Ibu. Jadi, saya percepat saja satu. Tapi masih ada satu lagi. Nah, tentang penggunaan media sosial Bapak Ibu. Jadi, saya membayangkan ya, buku kelak ya, mungkin lima tahun lagi. Buku ini tidak setebal ini. Bisa jadi buku masa depan itu, bukunya hanya mungkin tiga lembar. Tapi isinya itu misalnya, materi puisi, isinya link YouTube ini. Misalnya, materi cerpen misalnya Bapak Ibu. Barcode ini. Nanti siswanya atau mahasiswa tinggal scared. Barcode-nya, dia bisa menikmati media pembelajarannya. Jadi, buku itu saya yakin menjadi sesuatu yang semakin tidak menarik ya. Buat generasi-generasi alpha. Anak-anak muda zaman sekarang atau anak-anak yang sekarang di banggu SMP, SD itu. Kadang-kadang menjadi kurang menarik ya. Nah, itu kita bisa, sebenarnya kita bisa menggunakan sumber pembelajaran itu berupa media sosial. Media sosial. Kenapa kita perlu menggunakan media sosial? Ya, karena dunia mereka medsos. Karena sekarang itu ya dunianya gadget. Nah, kita menggunakan media sosial itu ada beberapa hal yang menjadi istilahnya itu pendukungnya. Karena apa? Siswa, mahasiswa itu pas.